Kabar baik datang lagi dari penanganan corona di Indonesia. Mulai dari kabar kesembuhan Cawalkot Semarang, Hendrar Prihadi dari corona, hingga Indonesia yang akan segera mengumumkan vaksin corona siap edar. Berikut kumpulan beritanya, calon wali kota Semarang Hendrar Prihadi dinyatakan sembuh dari COVID-19. Saat ini hendisapaan akrab Hendrar Prihadi sudah diperbolehkan pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di RSUP Karyadi. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Tim Relawan Hendi Ita, Arnas Agung Andraras Mara saat dihubungi wartawan Rabu 11 per 11. Meski begitu, dia belum dapat memastikan apakah calon wali kota petahana ini dapat kembali mengikuti tahapan-tahapan Pilkada 2020 secara utuh. Bismillah, semoga bisa, kata Arnas Jemaah Umrah Indonesia Kloter 3 bersih dari kasus corona. Hal ini merupakan hal baik karena pada Kloter 1 dan 2 terdapat 13 kasus corona. Akibatnya, 13 orang ini dikarantina lebih panjang dan tidak diperkenankan ziarah ke Madinah. Kloter 3 tiba di Arab Saudi pada tanggal 8 November. Mereka berasal dari Jemaah Umum, nah, sekarang dengan adanya rombongan 3, ada 46 orang dari Jemaah Umum, setelah disuap semuanya negatif. Mereka sore, Selasa, tanggal 10 November ini dipersilakan umrah, kata Konjen RI di Jedah Eko Hartono dalam diskusi virtual yang digelar Asosiasi Travel Umrah Ampuri pada Selasa. 10.11 malam WIB, Menkomarves, Luhut Binsar Panjaitan menyebut vaksinasi corona akan dimulai minggu ke-3 bulan Desember. Tapi, vaksin yang akan digunakan belum terungkap. Sejauh ini ada beberapa kandidat vaksin yang bakal diedarkan di Indonesia. Vaksin itu dibuat oleh Sinopam, Sinovac, dan AstraZeneca. Ada pula kemungkinan kerjasama Indonesia dengan Pfizer. Vaksin Pfizer disebut WHO efektif hingga 90 persen membentuk kekebalan buatan, terkait kandidat vaksin yang akan digunakan secara luas di Indonesia akan segera diumumkan kepada publik, kata Prof. Wiku kepada namun Wiku menjelaskan, hal itu masih menunggu sejumlah hal. Yang terpenting, setelah finalisasi. Terima kasih telah menonton!